Pemirsa setelah dua tahun fokus kuliah di New York Amerika Serikat, akhirnya Tasya Kamila pulang ke Indonesia. Kembalinya mantan artis cilik ini dibarengi dengan impiannya ingin menjadi seorang menteri. Dan apa saja langkah Tasya Kamila dalam menjalani impiannya ini? Mungkinkah Tasya Kamila akan meninggalkan karir keartisannya demi impiannya itu? Setelah menyelesaikan studi S2-nya di Columbia University New York Amerika Serikat, akhirnya perjuangannya pun membuahkan hasil dengan mendapatkan gelar Master of Public Administration. Alhamdulillah setelah dua tahun kuliah di Columbia University di New York Amerika Serikat, aku akhirnya lulus, mendapatkan gelar Master of Public Administration. Ini sekarang sih mesti nafas dulu ya, baru nyampe juga kan, karena kemarin sempat buru-buru juga, karena kan pas lulus-lulusan itu lagi bulan Ramadan. Terus seminggu setelah wisuda, aku juga udah langsung balik ke Indonesia, karena gak mau terlalu lama puasa di sana. Keluar dari zona nyaman merupakan tantangan terbesar Tasya dalam beradaptasi dengan lingkungan baru. Tasya tanpa stres semasa kuliah berhasil lulus dengan hasil yang memuaskan. Tentangan terbesarnya menurut aku beradaptasi sih dengan lingkungan yang baru, stepping out of our comfort zone, keluar dari zona nyaman kita, dan menyamakan ritem dengan kegiatan baru gitu. Beradaptasinya sih menurut aku, karena lingkungan baru, aku juga pertama kalinya tinggal di luar negeri, dan pertama kalinya sekolah di luar negeri, sekolah di salah satu sekolah bergensi, yang mana mahasiswa-mahasiswanya tuh pintar-pintar dan mereka ambisius banget, standarnya pun tinggi, itu sih yang menjadi challenge bagaimana kita bisa beradaptasi dan juga mengetahui seberapa jauh sih limit kita untuk bisa di-push. Biar cepet lulus, biasanya sih udah terprogram ya sekian tahun. Yang penting ya enjoy aja selama masa kuliah, jangan terlalu dibawa stres, karena banyak juga teman-teman tuh yang akhirnya terlalu stres, jadi depressed, itu juga gak bagus, jadi if you wanna talk to someone, talk to someone, dibuat balance aja dan dinikmati aja antara belajar, bersosialisasi, dan juga beristirahat. Ya pemirsa, Tasya masih menyusun rencana ke depan, meski begitu Tasya masih terjun ke dunia entertainment. Tak mungkin ia meninggalkan dunia yang sudah membesarkan namanya itu, apalagi ia terjun ke dunia hiburan sejak kecil. Pelantun lagu libur telah tiba tersebut juga tertarik di dunia politik. Terus, jadi sekarang lagi masih tarik nafas dulu, masih menyusun pelan hidup, tapi kalau dari aku sendiri, kalau di dunia entertainment, pastinya ini akan menjadi rumah selalu untuk aku. Aku dari kecil berkegiatan di dunia entertainment, dan pastinya akan aku lanjutkan ke depannya, tapi memang porsinya akan diatur sebagaimana aku nanti akan melangkah. Pengennya sih juga lebih banyak belajar lagi tentang di Indonesia, aku juga punya yayasan, pengen juga berkontribusi buat Indonesia melalui yayasan aku, melalui kegiatan-kegiatan dan proyek yang aku lakukan. Tujuan Tasya pergi menimba ilmu untuk menjadi seorang menteri. Dengan ilmu yang didapat di Amerika Serikat, Tasya mengetahui bagaimana caranya memformulesikan kebijakan yang sudah diterapkan di negeri tercinta ini. Rada-rada terpaksisi ya dengan jadi menteri. Jadi yang penting, kalau sekarang aku udah tahu dulu ilmunya, karena di sekolah aku udah ditrain atau udah dilatih, bagaimana caranya memformulasikan dan juga mengimplementasikan kebijakan. Fokusnya aku sendiri adalah di energi dan di dunia. Ya karena setiap orang kayaknya punya cita-cita, aku terinspirasi awalnya karena aku jadi duta lingkungan, duta konsumen, aku banyak bekerja sama dengan kementerian, banyak mendampingi bapak atau ibu menteri, dan aku melihat betapa para menteri itu bisa men-shape atau membentuk arah kebijakan di Indonesia dan juga berpengaruh pada hajat hidup orang banyak. Dan aku pengen menjadi orang yang seperti itu. Semoga aja bisa kesampaian, semoga aja apa yang aku belajari dan apa yang aku usahakan bisa bermanfaat juga buat bahasa dari Indonesia. Sebelum balik ke Indonesia, rupanya Tasya sempat merasakan puasa 16 jam di Amerika. Diakui Tasya, puasa terasa lebih nikmat dilakukan di Indonesia. Tak hanya dari waktu berbuka yang lebih cepat, menukas buka puasa juga salah satu yang dirindukan Tasya. Di sana kan lagi memasuki summer, memasuki musim panas. Jadinya siangnya itu lebih panjang, jadi puasa di sana itu sekitar 16 jam. Dari jam 4 pagi sampai jam setengah 9 malam. Tapi anehnya, nggak terlalu kerasa berat. Mungkin karena udaranya juga nggak selembab dan nggak sepanas di Jakarta. Di sana adem, banyak angin. Terus di sana juga, mungkin karena kemarin itu aku lagi packing-packing, banyak kegiatan, nggak kerasa, tiba-tiba udah maghrib aja gitu. Jadi Alhamdulillah, diberikan kekuatan juga sih selama berpuasa di sana gitu. Nggak lemes, nggak diberikan kesehatan juga, nggak sempat sakit. Jadi lanjutlah.